Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah isoma Kami persilahkan yang masih ada di luar untuk memasuki ruangan Dan sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan materi yang ketiga Dan juga materi yang keempat adalah kita akan ada diskusi kelompok Untuk yang pertama kami minta yang terhormat Bapak Insinyur Haji Harnell Ferry Untuk menyampaikan materi tentang membangun strategi kemenangan di wilayah basis Untuk itu kami persilahkan Pembutuhan tim kemumatnya itu tanggal 20 Oktober 2022 Sekarang kan tim dari Tria Kecamatan Itu pahlawan 2 November Dan tim desa 9 November 2023 ini Dan pembentukan tim teritorial TKTPS adalah tanggal 16 November Sekarang posisi kita ada di mana? Kita lihat Jadi kita harus akui Dari simpul relawan masing-masing posisi di mana sekarang ini Apakah sudah sampai di Kabupaten Kota Merata Atau kan Malah ada yang sudah sampai di TPS Nah ini yang akan kita diskusikan dalam grup-grup per Kabupaten Kota ini Saya hanya menyampaikan ini bukan untuk membanding-bandingkan Tapi sekedar untuk memberikan Masukan dan memberikan semangat kepada teman-teman semuanya Relawan yang saya pimpin Relawan pengaliansi dan seorang remisi yang sejarah Itu sudah hadir di Kabupaten Kota Seluruh Sumatera Selatan Pada tanggal 1 September tahun 2022 Lebih dari tahun yang lalu Jadi Pada saat itu tanggal 1 September Semua pengurus ditingkat Kabupaten Kota sudah dilantik Kemudian Saat ini Kita Kami sudah sampai Di 215 Kecepatan Dari 241 kecepatan Sudah mencapai hampir 90% Nah Kalau kita mau membentuk jaringan yang seperti kami lakukan Itu kemungkinan akan terlambat Kenapa? Karena tim tritorial ini Gabungan seluruh Relawan Di beberapa tingkatan tadi Sudah ada tingkat waktunya Provinsi 19 Oktober Kabupaten 26 Oktober Kecepatan 2 November Desa Kelurahan 9 November Mengumpulkan danan Jadi Bapak Ibu sekalian saran saya Kepada semua-semua pelawan yang ada Kita bersatu Ditingkat Kabupaten Terus sampai ke TPS Kemudian Perbanyaklah Anggota-anggota agung W.A. Rawan kita Saya sudah menepakai juga ke Pak Hadif Bahwa Ternyata guru-guru Rawan ini Itu banyak gunanya Pak Kita tidak tahu Apakah orang itu mendukung Anggota-anggota agar tidak Sebelum kita Jadikan mereka Masuk ke guru kita Kalau mereka bertahan di guru kita Maka mereka Menurut Pak Hadif Tapi kalau mereka keluar Ya mungkin mereka Kapasitas HP-nya terbatas Atau teman-teman yang tidak suka Dengan Pak Hadif Maka Jika kita berhasil Membentuk Relawan TPS 10 orang Ber TPS Maka jumlahnya adalah 266 ribu 296 ribu Jika 266 orang ini Berhasil Mengajak 20 orang saja Untuk menjadi Pendukung Pak Hadif Maka jumlahnya bisa dihitung Pak Hadif benar Karena jumlah DPT di Sumatera Selatan Adalah 6,3 juta 6,3 juta jiwa Untuk 17 orang Nah Mudah-mudahan Dengan apa yang saya sampaikan ini Timbul semangat kita Semangat untuk bersatu Lupakanlah Nama-nama simpul Relawan Bersatu kita Sampai terbentuknya Relawan TPS Di TPS Mas Maksim Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Basis Kami buka dua penanya saja Untuk sesi ini Kami bersilakan Dua penanya Perlu kami tanyakan Dari para mati sedikit usulan Apa yang disampaikan oleh Bapak Buat tadi Salah satu adalah Pemutaran Untuk kita dapat Berbicara Mengajak Yang bahkan tadi Sentral yang bisa diterima Oleh masyarakat bawah Apa yang menjadikan Program Pak Adis Itu yang bisa disampaikan Baiklah Pembicaraan Sehari-hadinya Dan jika Kita baik ketemu dengan siapapun Ini Barangkali Mudah-mudahan Hasilkan di Workshop hari ini Ini adalah Pertawa Ada Pembawa Kata yang mau kasih makanan Tidak hari Bagaimana siswa Ini berpengaruhi Baiklah Sama seperti dulu Mungkin Pak Alen Semua gratis Berbicara gratis Ini program Pramatis ini Penting untuk masyarakat bawah Sebab kelemahan Kita ini Di perkota Mungkin Tapi di penyesalan Yang mayoritas Banyakan bawah ini Itu hanya tiga Kita ianya lagi ya Ini suaranya lumayan Gerakan berakhir Hukum Tuhan Gerakan berakhir Hukum Tuhan Gerakan berakhir Hukum Tuhan Amin Menang Menang Tafir Hukum Tuhan Oke Nama saya Pimpin Saya kemarin juga sudah mengadakan Workshop Fon Skriptasi Gerakan Layat ini Di Jakarta Kebetulan saya Yang membeli Dan berenang Jadi saya yang tentu juga Bapak-bapak Ibu seperti ini Agap saja kita sekarang ini adalah Wakil dari Masing-masing daerah kita sendiri Kita adalah wakil makyak Agap seperti itu Jadi berdaerah itu Apa sih yang harus kita lakukan Agar Pak Anis dan Pak Pak Amin itu bisa menang Jadi kalau tadi banyak pertanyaan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Maka pertanyaan itu saya kembalikan kembali kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk mencari solusinya Kami berani menargetkan dan perkiraan seperti ini Kami berani menargetkan dan perkiraan seperti ini Karena dengan memiliki data atau jumlah mata pilih di kota Pranggungi sebesar 142.370 mata pilih dari 6 kecepatan, 25 murahat, 12 desa dan 670 TPS Untuk tantangan yang kami hadapi di lapangan adalah Tentang pemikiran masyarakat Yang masih menghentikan money politik Jadi dimana-mana Banyak kita perlukan Menyawaknya seperti Bios bako Atau uang tunai Yang sengaja diberikan Untuk daya dari masyarakat Sementara kita tahu Mimpinnya penghasil masyarakat sekarang ini Yang memang sedang dalam masalah fisik ekonomi Mungkin mereka akan sedikit berpihak kesalahan atau kesalahan daripada kita Itulah salah satu langkah kita cari solusinya Bapak dan Ibu Tidak lagi ada kecurangan maaf Yang seperti tahun-tahun kemarin mungkin ya Yang katanya ada keracunan atau apa Sebisa mungkin kita minimalis Hal-hal yang seperti itu Terima kasih Atas beraya yang saya sampaikan Gerak Amin 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 BKS, satu lagi BKB, itu harus menceritakan ke target yang prosesnya, agar boleh 70% siapa itu, sesuatu yang bagus dan memang harus kita jatuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelakan rakyat? Gelakan rakyat? Indonesia bersatu? Amin. Di sini saya telah berdiskusi dengan kelompok dari rewangan Hoki, perkiraan suara saat ini, kemudian target suratak amin 2024, rencana aksi, capai target, kemudian penyusunan. Di sini kami di Kecamakan Edi Kabupaten Hoki terdiri dari 18 kecamakan, terdiri dari 314 desa, 13 kelurahan. Sedangkan kami dari 18 kecamakan yang sudah terbentuk BPC-DPC-nya, ada 10 kecamakan. Kenapa yang lain dalam kecamakannya belum bisa kita bentuk sebagai DPC di sana? Pertama, jarak dan keadaan awam di wilayah Cengal yang sudah tidak bisa kami jangkau ke sana. Walaupun kami melalui WA, melalui Facebook, kadang mereka tidak ada sinyal. Jadi kami untuk percepatan target yang akan kami capai, kami tidak terbalik-balik, mungkin hanya 60 persen untuk di Kecamakan Kabupaten Hoki. Dari mata pilih sebanyak 562.256 suara, terdiri dari 291.476 laki-laki, 276.780 perempuan. Dari mata pilih yang tersebar di 327 desa dan kelurahan. TPS sebanyak di Kabupaten Hoki, 2.237 TPS dari 18 kecamakan. Kenapa saya hanya minta targetkan 60 persen? Karena kami tidak ingin puluh-puluh. Tadi yang kata Pak Ilhan tadi, kami sudah mendapatkan terobosan-terobosan. Bagaimana caranya kita memaparkan bahwa kita memilih lawan kita dengan uang 150 lebih baik kita tadi. Bagaimana cara, tiga yang saya akan targetkan di Kabupaten Hoki. Pertama, sepahko bagaimana caranya supaya merah. Karena ibu-ibu yang melalui itu, biasanya sepahko yang mahal, Pak Ibu ya. Silahkan, dari perpoin ini, perbedaan suara saat ini, target suara amin dan jalan aksi cabai-cabai? 60 persen. Iya, jadi sampaikan perpoin-perpoin, sudah selesai, gantian yang menilai. Satu lagi, langkah-langkahnya yaitu kami dengan adanya Zoom Meeting. Tiap malam minggu kami mengadakan Zoom Meeting untuk yang 10 kecamakan yang sudah terbentuk di DPC-nya. Kemudian, kami pendekatannya melalui WA-WA group yang diadakan itu. Kemudian, kegiatannya memperbanyak kami silaturahmi dengan di beberapa partai pengusung. Ya, gitu. Kemudian, dengan adanya Medsos, Facebook, kami menggunakan TikTok, karena sini ada KKC, kemudian IG juga. Kemudian, untuk mempercepat perwasan di DPC, kami mungkin insya Allah akan kami terjunkan ke TPS-TPS. Dan itulah mungkin hanya sepertilah paparan-paparan yang kami berikan untuk dari Kabupaten. Terima kasih. Ini siap, ini siap lagi. Terima kasih. Terima kasih. Amin. 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 51 persen jadi kami tidak mau yang penting namun insya Allah ini real 51 persen dengan asumsi perolahan PUTPS sebanyak 125 orang PUTPS Pak jadi logikanya kami punya PUTPS 1874 dikalikan 125 orang ada 234.250 suara nah itu tak terjadi karena kami berasumsi di SUTPS itu punya DPT sekitar 30 atau 300 suara sampai 390 suara jadi kami targetkan 125 orang per PUTPS kita capai kemudian rencana aksi untuk mencapai target tersebut yang pertama kami akan mengadakan giap kunjungan ke Korcam dan ke Kordes dengan pola Sapari Jumat itu yang pertama kemudian yang kedua kami berusaha untuk ikut kerja bakti-bakti sosial di masyarakat misalnya kegiatan karantuna kegiatan kemasyarakat dan yang lainnya kemudian yang ketiga kami akan bekerjasama dengan para asatis dan ulama untuk cerama agama serta mendampinginya ke acara-acara kerayatan misal ke pengajian-pengajian ke tausia-tausia ke tausia dan pernikahan kami akan mendampingi asatis kami untuk berjelamat habis itu kemudian mungkin gerakan komputer kota misalnya itu di tingkat keempatan kecamatan Kordes sampai ke Kordes Kordes itulah hasil diskusi kami dan sebagai saran sebagai saran dan harapan kami mohon bantuan alat berat untuk keundungan ke bila-bila ke korcam-korcam dari Kordes-Kordes dan nanti juga kami akan diskusi di klok-klok kami ke perusahaan kami untuk yang meresun maksimusan Alhamdulillah 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 Terima kasih Panitia yang telah menggunakan waktu yang untuk kami kami dari Baju Masjid di umumlah 10 ayat tidak apa lagi dan dilanjut untuk BN 288 Desa ini kami kewajar pelajar lagi seperti kuliah kuliah Bapak SKS selesai nah dari situ dan kami 52% itu dari kita ambil 20% yang terbagi dari BIPO 29% itu selama 9% dan kita punjuk-punjukkan dan kita lewatkan lagi menjadi 52% itu kita asumsikan dari beberapa ayat pertama seorang partai pendukung kita di Banyu Asing punya 13 alek nah salah satu kemudian kita nanti di depan adalah bagaimana mengakomodir semua cari-cari ini biar satu surah satu frame dengan kita untuk terlebih kelapangan kemudian di Banyu Asing itu banyak kondok pesantren mungkin sama dengan kasusnya dengan kabupaten kota lain Banyu Asing itu salah satu kota yang banyak kondok pesantren yang lumayan banyak banyak kita tidak akan malas membaca lebih baik dengan tampilan-tampilan gampang jadi kita buang materi kepadanya itu serangan udara darat dan perairan polo udara tadi sama seperti lain juga kita akan mencoba men-sinergikan milenial-milenial yang di bawah pembinaan kami juga dengan medsos-medsosnya kemudian darat poster kita akan berpikir setiap rumah ini ada minimal ada poster sticker adis di temple rumahnya untuk menjadi wilayah kekuasaan kalau singa itu di tinggi memori wilayah itu rumahnya tak akan masuk kalau setiap pilih di mana mana tim susah akan masuk di wilayah adis ini menjadi berbunca alat kemudian pengajuan pengajuan yang kita mungkin perlu juga masukkan dari senior-senior di sini pengajuan ini memang sulit kita masuknya tapi menurut kita akan coba gabungkan branding kita membranding detek atau transportasi laut menurut kita pilih adis ini kembali lagi ke bagaimana kita bisa amunisinya ini jadi kita bisa manjur terima kasih assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh adis wabarakatuh yang kita hormati pak arnel dan kawan-kawan kemudian dari pusat pak ilham dan pak hanit pokok ini dekat palembang ada 227 desa 14 kelurahan 16 kejabatan 1.172 TPS masa pilih kurang lebih 289 ribu dengan 3 capres pasangan capres kawres kami menangatkan 40% 40% itu menangat 40% itu menangat 40% misalnya upaya terlakukan kita tidak sedih perlawan ini tidak sedih ada partai pengusung dan pendukung ini akan kita maksimalkan kerja terpadu antara partai dan perlawan dan juga separtisan lainnya tentu partai itu punya chaleng chaleng nasthen PKS PKP Pak Alman itu juga berita kemudian maksimalkan perlawan di ini kata ada beberapa cuma saya belum terpantau pada jalan nasib kata ini area pro R1 dan ini akan kita maksimalkan termasuk tadi walaupun kebanyakan kenala bagaimana supaya kita selesa sampai perlawan kita ini kemudian pemasangan APK kita kita upayakan setiap desa nanti akan kita cari mungkin secara pengguna dananya kemudian kemudian peluatan dunia maya medsos seperti lain-lain juga kita kita kemudian kemudian kalau saya lantauan saya bisa menerus generasi yang baik tentang pasangan amin ini kemudian Alhamdulillah mungkin padahal sudah tahu jaringan ulama itu banyata kita jaringan kiai ustaz itu banyata kita kita akan memperolehkan ini kerjasama mereka akan melakukan upaya-upaya melalui dakwah jadi kita harapkan seperti itu saya kira ini tidak sebesar yang saya sampaikan tidak banyak tapi intinya itu dengan dukungan semua pihak tetap dari pusat kami berharap istirahat utara ini akan kecil bantuan untuk kami di daerah-daerah istirahat utara kalau mungkin di daerah-daerah program pragmatis contoh tadi BBB yang usah misalnya kalau BBB kalau mungkin pertumbuhan kotar mangan itu besar tapi kalau yang di atas 2M tetap dikenakan BBB kecuali ada pengecualan dari kebetulan dengan keputusan-keputusan yang tak mungkin itu sudah tidak bisa dipahami yang di bawah 2M itu jumlahnya 80% jadi tetap tepat sesarang biarpun platformnya di bawah 2M dan itulah yang terpanyak di atas orang pilihan makhluk baik terima kasih atas penjelasannya Mbak Bibi dan Mbak Wilham selanjutnya kami persilahan dari Omu Timur sorry-sorry Bapak Ibu Anis jangan lupa pilih Pak Anis Bapak Ibu saya Bapak Ibu saya Bapak Ibu saya Bapak Ibu saya dan Tidak Jangan lupa saya akan memanjakan saja apa yang sudah teranggung dalam diskusi singkat program kerja relawan Anis Optimum satu sosialisasi pasangan Amin dengan cara pemasangan Bandeho di setiap besa dengan pendanaan dari impuran atau donasi relawan simpatisan dan juga support dari DPW dan mudah-mudahan ada juga kiriman dari DPW dan katakanilah untuk DPW kemarin sudah mengirinkan sepanduk seluruh seluruh kecamatan dan untuk DPW sudah dikirim kemudian dari DPW sudah dikirim juga stiker kita sudah mendapatkan stiker bagus juga kaos seperti yang saya pakai ini ini adalah kiriman dari DPW mungkin yang lain dapat juga alhamdulillah karena saya punya teman di DPW sebuah komunitas para pedagang pekerjaan dan kaki lima dalam mereka menjadi komunikasi dan silaturahmi antar pedagang dengan tujuan menjembatani anggota dalam hal pengembangan usaha kalau sudah bilang pengembangan usaha insyaallah walaupun sebenarnya di balik layar kita ada sisipan-sisipan ke anis-anisannya tapi itu kita tidak secara terang-terangan untuk menghindari resistensi yang ketujuh yang terakhir ini itu bekerjasama dengan para Pak Guhiban UKF NKN kan banyak sekali yang para pedagang di Yogyakarta Timur itu punya Pak Guhiban ada Pak Guhiban berang baso ada Pak Guhiban pedagang yang lain-lain dan itu alhamdulillah dari beberapa Pak Guhiban itu kita sudah kita berteman dan itu mengundangkan kami untuk sosialisasi sosialisasi kemudian kita bertemu saya panjang lebar kan karena ini pagi sudah sore baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru ada 70 perang DPT hampir 500 ribu atau 498 ribu untuk TPS ada 1250 TPS target kita mohon maaf di bawah target saya targetkan 49 persen karena saya melihat situasi ada 3 capres jadi kayaknya untuk di atas 50 persen kita gak berani demikian kurang lebihnya mohon maaf bila hitam walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Simburi oke baik kami terima hasilnya bismillah ya baik selanjutnya yang terakhir kami bersilangan untuk kota Palembang siapa yang mewakili ketuanya ya silahkan alemang harus besar harus menang 86 90 90 90 90 90 90 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hasil diskusi kami dari kerelawan kota Palembang yang mana untuk pertilaan para pada saat ini sekitar 65 persen kenapa saya minah 65 persen karena ini di tahun 2019 kemarin dari 18 kecamatan yang ada di kota Palembang yang ada di 170 lah 2019 kemarin kita dibawa pemaju timan besar api pendidikan siapa pada saat itu mendapatkan suara sekitar 61,45 persen tahun 2019 dan mengapa saya bisa perkiraan suara pada saat ini mencapai 65 persen walaupun ada 3 capres pada saat ini insya Allah keyakinan kami yang dulu sama-sama berjuang akan meningkat bukanlah berjuang dikandangkan selama 5 tahun jadi ada mungkin ada sudah sekitar 5 orang penambahan di mahasiswa itu perkiraan suara para saat ini dan untuk target kami target kami kota Palembang insya Allah kami berusaha maksimal insya Allah dengan mengucapkan bismillah 75 persen yang mana rencana buat mencapai itu semua kita sudah bersepakat sesama relawan bersama relawan ini tadi berdiskusi bagaimana caranya ada poin-poin yang kami diskusikan yaitu yang pertama dimulai dari diri kami dulu sebagai relawan kita pada saat ini tidak perlu harus menunggu itu menang balik secara-cara pada masyarakat pada tetang pada solara dan disitu juga ada petunjuk mungkin sampai saat ini saya masih jadi untuk di TPS juga itu kita bukan dari sebagai pemantau kita kawal suara Pak Amis itu sampai dengan PPK mulai dari TPS ke Lurahan sampai dengan kecamatan dan sampai juga ke KPU dan kita akan jatuh sama-sama insya Allah ini akan menjadi amal kepada kita bersama untuk menang untuk fungsi untuk kami tidak kami keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita ampun ya Allah cucian dan mengawal akhirnya hari ini memohon berkata bagi kita semua mungkin itu saja yang bisa sampai Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sembilan kota Kabupaten sudah semua memberikan target kemudian lagi rencana aksi apa yang akan dicapai untuk mencapai target Amin jadi presiden dan wakil presiden 2024 dan juga sudah disusun juga tim hasilnya sudah diterima dan insya Allah akan sampai ke nasional baik kami bersiapkan bagaimana mungkin ada yang disampaikan baik bagaimana cara mencapai target tersebut saya mulai dari Oki dengan Puketi dengan target 60% dia sisi-sisi kan untuk mencapai anggap tersebut fokus kepada sebab kurang baik itu menggarang tentang pendidikan tentang sehatan bagaimana kembali di Jakarta untuk bisa dirasakan oleh masyarakat Koki sehingga masyarakat Koki yang tadinya berpikiran memilih harus dengan buang sudah mudah karena tersebut 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 bisa tercapai kembali kemudian Ibu Ebi juga akan melakukan cara-cara Zoom meeting dan melalui pengayaan kembali 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 kemudian saya masuk kepada UBA dengan target 51% dengan rencana aksi safari Jumat atau fokus ke bidang-bidang keagamaan asal fitur lama kemudian berharap agar ada bantuan APK meskipun Pak Harnel sudah mencobanya tapi dia berharap bisa juga dari DPP juga setelah terpenting yakin kemenangan sebenarnya mudah-mudahan APK yang minta tunggu-tunggu bisa direkis tercukup dukungan nantilah setelah mendaftar setelah mendaftar masih ada jauh banyak dia yang bantu ini pengusaha besar nanti setelah pengusaha kedua jadi artinya memang orang yang akan mendukung Pak Harnel disini kalau pengusaha besar memang ditekan memang bermasalah jadi ya di tengah ketidakberdayaan kita ini kita yakin kita punya strategi kita punya semangat kita punya Allah jadi saya berharap soal APK itu jangan tunggu-tunggu juga dari besar nanti kalau itu dalam pikiran Bapak harus APK Bapak tidak lakukan nanti Bapak membenarkan kekalahan kegara-gara APK gerakan rakyat untuk perubahan gerakan rakyat untuk perubahan gerakan rakyat untuk perubahan Amin menang 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 takut untuk perubahan gerakan rakyat untuk perubahan gerakan rakyat untuk perubahan gerakan rakyat untuk perubahan Amin menang 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 takut Allah Bapak